bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memperbesar ukuran kotak pemeriksaan jadi bagi sebagian rumah sakit ada dokter-dokter yang ingin agar kotak-kotak tersebut besar gitu ya karena memang tidak semua komputernya itu ada monitor yang besar sih memang idealnya sih kalau menurut saya sih yang dipakai itu monitor sekitar ukuran 24 inch tapi kata-kata ada yang 19 atau 17 nah disini yang saya masuk itu adalah ini jadi pada saat mau input pemeriksaan disini nah ini ini ternyata memang katanya kotaknya kecil bagaimana cara memperbesar kotaknya oke disini nanti kita masuk ke ke sosansanya lalu ke tabel ini pemeriksaan DRG rawat jalan ya disini oke ini di oke oke aja tab pemeriksaan nah yang memang perbesaran disini misalkan subjeknya kita juga boleh klik dulu aja oke ini ya ini saya turunin dulu aja jadi ini saya turunin nah ini siapa subjeknya mau digedein tinggal digedein aja oke seperti ini terus yang lainnya juga berarti kalau objeknya mau digedein ya ini turunin dulu termasuk yang lain ya terus ini posisinya berarti posisinya dibuat ini aja dibuat apa sih namanya dibuat simetris oke oke kita coba lagi ya disini misalkan yang assessment teman-teman saya gedein lagi ini turunin dulu assessment kita gedein ya terus kita gedein yang planning berarti ini turunin jadi nanti silahkan anda rapi-rapi sendiri aja ini saya cuma sekedar contoh jadi rapi-rapi itu sesuaikan ukurannya sama yang atasnya biar kelihatannya biar kelihatannya enak dipandang ya ya kita coba ya memang nah ya ini atau gede-gede ya ya gede tapi bawahnya kelihatan disini masanya, berarti disini nanti di dalam disini panel inputan ini kita tambahin scroll jadi supaya nanti bisa di scroll oke ya kita coba lihat oke scrollnya dari mana jadi ini tuh kan bentuknya ini tuh panel glass ya jadi nanti di panel input panel glass kita masukkan ini scrollnya scroll pen disini coba disini ada scroll pen gak di widget ya kita masukkan scroll pen scroll pen scroll pen scroll pennya kita masukkan disini oke nah ini ya dia masuk ke scroll pen scroll pen saya kata jelaskan panel glass ya saya masukin disini ke panel input nah scroll pen kita coba dia ternyata ternyata masih di panel input scroll pen oke nah ini yang panel glass ini kita masukkan ke scroll pen kita lihat kita lihat dia ini gak kita lihat ya kita lihat kita coba coba sih settingan kita sudah betul atau belum memang bisa beberapa kali coba ya beginilah dari tab programmer nah ini ya ini scroll pennya tidak ada belum muncul nih kita nge-set ukuran scrollnya dulu ya berarti ini berapa ya kira-kira ya kita klik kanan ha properties 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 ini ini preferis Texas ini everyday Bronze in kita buat ini panjang kali tinggi kali ini coba kita buat 400 nah gede ya sampai sini ini nya gede sih gede tapi ini nya belum menunjukkan ini daripada saat ini kita lihat nah ya sudah ini sudah muncul seperti ini tapi ini belum bisa di scroll karena ukuran ukurannya tadi masih 400 nih panel glass nya berarti panel glass nya kita tambah aja yang panel glass yang ini berarti dari saya ini kita ukur nah pervasinya berarti kita kita jadikan ini yang 134 misalnya kita jadikan 600 coba ya mau gak nah ini ini mulai ada nih itu mulai ke scroll ya oke nanti 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 gede mo nanti nanti 257 i nanti jadikan kameritas 'snya sudah 暗 scroll pen nya kita buat 500 scroll pen 500 kita coba lihat silahkan diotak atgiyah antara dua komponen itu yang penting ini sudah besar demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb